Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Apa kabar semuanya Pada kesempatan ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk mengerjakan dan membahas Soal yang masuk dalam Tes figural Jadi tes figural ini adalah salah satu Tes yang menurut Kisi-kisi yang dikeluarkan oleh kemampuan RB Itu akan keluar pada saat tes TKD nanti Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas 15 soal Teknisnya seperti ini teman-teman Jadi ada soal yang saya tampilkan Nanti ada waktu sekitar 9 detik Untuk teman-teman berpikir Teman-teman Apa namanya Jawab soalnya Kemudian nanti akan keluar Kunci jawabannya setelah Hitungan mundurnya dari 9 sampai 1 itu selesai Baik teman-teman Kita lanjut Kita langsung saja ke soal nomor 1 Nah soalnya Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Silahkan teman-teman Lihat gambarnya Kita mulai hitungannya Baik teman-teman Jawabannya adalah E Jadi penjelasannya jawaban A, B, C dan D Mempunyai bentuk yang sama teman-teman Hanya berbeda di letak posisi karena rotasi Sedangkan E Itu beda bangunnya Atau beda Bentuk panahnya Boleh kita lihat di D ini Nah dengan panah yang ke bawah Dia ke kiri ya Kalau kita lihat Bengkoknya ke kiri Sedangkan E ini adalah Bengkoknya ke kanan Oke kita lanjut di soal nomor 2 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Disitu ada Bangun datar Hitungan mundur mulai Jadi jawabannya adalah E Teman-teman Alasannya Bangun A, B, C, D Itu mempunyai sisi sebanyak 4 sisi Sedangkan bangun E Itu segitiga Mempunyai sisi sebanyak 3 Baik jelas teman-teman Kita lanjut di soal nomor 3 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah disitu ada persegi Dengan di dalamnya lingkaran kecil-kecil Hitungan mundur mulai Jadi jawabannya adalah D Alasannya Berdasarkan jumlah lingkaran kecil hitam penyusunnya Pada gambar A itu 5, B, 7, C, 9, C, 11 Itu merupakan bilangan ganjil Sedangkan gambar D Itu berjumlah 8 Itu adalah bilangan genap Oke teman-teman kita lanjut di soal berikutnya Soal nomor 4 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Disitu ada persegi dengan unsur-unsur penyusunnya Hitungan mundur mulai Jawabannya adalah B Jadi B itu perbedaannya terletak pada urutan tata letak unsur-unsur penyusun Nah coba teman-teman lihat di gambar A, C, D, E Itu urutannya setiap unsur atau setiap gambar itu sama Urutannya Contohnya habis love itu pasti bulat Habis bulat itu tanda percepatan musik Nah setelah itu Terus seperti itu Walaupun letaknya berbeda Tetapi beda dengan yang pilihan jawaban B Setelah love Harusnya kan bulat ini ya Nah sedangkan di B Habis love itu adalah speaker Dan seterusnya Baik Jelas teman-temannya Kita lanjutkan di soal nomor 5 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah itu ada tanda panah yang double teman-teman Hitungan mundur mulai Jadi jawabannya adalah C Nah berdasarkan gambar Hanya gambar C yang memiliki susunan berbeda jika dirotasi Nah teman-teman Coba kita lihat gambar A, B, D, dan E Coba teman-teman A itu dirotasikan Ke kanan Itu akan menyerupai dengan E D juga menyerupai dengan E B juga Kalau kita putar ke kanan Itu menyerupai E Sedangkan E dan C itu berbeda ya Lihat C Panah hitamnya itu ada di atas Sedangkan E itu panah hitamnya ada di Bagian bawah Bagian bawah panah putihnya Oke teman-teman jelas ya Kita lanjutkan di soal nomor 6 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah disitu ada bangun persegi Di dalamnya lingkaran Di dalamnya lagi titik kecil-kecil ya Hitungan mundur mulai Jadi jawabannya adalah B teman-teman Banyak titik pada pilihan A Itu 11 B 12 C 9 D 7 Dan E 5 Nah pilihan A, C, D, E Merupakan titik dengan jumlah Ganjil Sedangkan B adalah genap Nah jadi jelas Yang B itu genap Itu berbeda sendiri Jadi jawabannya adalah B Oke teman-teman Kita lanjut di soal nomor 7 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah disitu ada 5 bangun Silahkan dipilih perbedaannya Hitungan mundur mulai Jadi jawabannya adalah C Nah gambar C itu mempunyai pola yang berbeda dengan gambar lainnya Oke teman-teman Untuk membuktikannya Coba kita samakan gambar A, B, E, D Ini Nah kita samakan dengan gambar D ya Gambar A jika dirotasi ke kanan Itu akan Sama gambarnya dengan D Kalau B ini Pilihan jawaban B Kita rotasikan dia ke kiri Juga akan menemui gambar yang D E juga sama Ke kiri saja sedikit kita rotasikan Itu akan menemui Bentuk gambar D Sedangkan C Itu kalau kita lihat C dan D itu saling bertolak belakang Nah jadi Jawabannya C teman-teman ya Jelas ya Kita lanjutkan di soal Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Hitungan mundur Mulai Nah jadi jawabannya adalah E Alasannya Ukuran bangun tidak boleh sama Hanya bentuknya saja yang sama Gambar E mempunyai pola yang berbeda Karena ukurannya sama Baik teman-teman jelas ya Kita lanjutkan di soal nomor 9 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah disitu ada bangun datar Hitungan mundur Mulai Nah jadi jawabannya adalah C teman-teman Jumlah sisi bangun adalah 6 buah Gambar C mempunyai pola yang berbeda Karena mempunyai 12 sisi pada bangunnya Oke teman-teman Kita lanjutkan di soal nomor 10 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah disitu ada kayak semacam lipan Hitungan mundur Mulai Jadi jawabannya adalah D Banyak kaki di bagian atas Lebih sedikit daripada kaki di bagian bawah Gambar D mempunyai pola yang berbeda Karena mempunyai kaki atas Lebih banyak daripada kaki bawah Dengan jumlah rincian kaki adalah Kaki atas adalah 7 Dan banyak kaki bawah adalah 6 Jadi jawabannya adalah D Oke teman-teman kita lanjut di soal nomor 11 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah disitu ada bangun datar Hitungan mundur Mulai Jadi jawabannya adalah D Bangun A, B, C, E Mempunyai sisi sebanyak 4 Sedangkan bangun D Itu mempunyai sisi sebanyak 6 Oke disitu letak perbedaannya teman-teman Kita lanjutkan di soal nomor 12 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah disitu ada bangun datar Yang di dalam juga ada bangun datar Hitungan mundur mulai Jadi jawabannya adalah A Jawaban B, C, D, E Itu mempunyai bangun luar dan dalam yang sama Hanya ukurannya saja membedakan Sedangkan A bangun luar dan dalam berbeda dari segi jumlah sisinya Kita lihat yang A itu sisinya ada 6 Bangun luarnya Sedangkan bangun dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 8 sisi Nah jadi berbeda sendiri polanya Baik teman-teman kita lanjutkan di soal nomor 13 ya Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Oke hitungan mundur Mulai Jadi jawabannya adalah E Oke teman-teman Jawaban A, B, C, D mempunyai bentuk yang sama Hanya berbeda di letak posisi karena itu dirotasi Sedangkan gambar E itu berbeda karena Ada posisi panah yang di luar kotak Sedangkan panah yang lain dia lebih ke pinggir Oke jelas kita lanjut ke soal nomor 14 teman-teman Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Oke hitung mundur Mulai Jadi jawabannya adalah D Hanya A, B, C, E mempunyai bentuk yang sama Berbeda di letak posisi karena dirotasi Baik teman-teman untuk membuktikannya Kita lihat teman-teman E dan D Itu hampir sama arahnya Maksudnya arah ke bawah bangunnya Tetapi tanda panah yang D itu ke atas Sedangkan E itu yang ke bawah Oke jadi yang A, B, C itu coba kalau kita rotasikan itu Kalau A itu kita rotasikan ke kiri teman-teman Maka akan menjumpai bentuk yang seperti E C juga itu kita rotasikan ke kanan Ke kanan sedikit saja Nah itu dia akan menjumpai bentuk yang E Begitu juga dengan yang B Kita rotasikan ke kanan sedikit saja Itu akan menjumpai bentuk yang E Baik teman-teman jelas ya Kita lanjutkan di soal nomor 15 Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya Nah disitu ada persegi panjang Yang di dalamnya ada dua unsur ya Hitungan mundur, mulai Jawabannya adalah D Pembahasannya jawaban A, B, C, E Unsur-unsur penyusunnya berupa bangun datar Sedangkan bangun D Itu unsur penyusunnya adalah tabung yang merupakan bangun ruang Oke jelas teman-teman ya Nomor 15 Oke teman-teman sekian pembahasan kita pada video kali ini Masih banyak lagi referensi tes figura yang saya punya Sedang proses pengetikan Mungkin setelah selesai nanti langsung saya bagikan kepada teman-teman semua Nah semoga apa yang baru saja kita bahas itu menambah wawasan dan bermanfaat ke depannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!